Halo, berjumpa kembali di IKAS Service. Hari ini kita akan belajar memperbaiki mini kompo polytron, yaitu memasang speaker baru. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di Youtube mengenai bagaimana proses dari perbaikan speaker atau proses pergantian speaker ya. Kita mulai dengan membuka baut-baut ya. Jadi ini dijumpai ada beberapa baut dari mini kompo polytron. Ini kita buka ya, satu persatu. Ini ada beberapa baut yang mesti kita buka. Nah, biasanya yang masih awam dalam barang elektronik, tidak kesusahan ketika membuka mini kompo ini. Jadi biasanya permasalahannya di sini nih, ada masih baut yang melekat seperti ini nih. Nah, itu perlu diputar bautnya dengan menggunakan obeng lagi, agar bautnya terlepas. Itu biasanya yang membuat sulit untuk dibuka. Apalagi mini kompo yang jarang diperbaiki ya. Nah, itu sudah terbuka. Nah, inilah tampilan dari dalam mini kompo polytron. Kita akan memperbaiki speaker ini ya. Akan mengganti khususnya. Nah, karena speaker ini rusak. Kenapa bisa rusak? Teman-teman bisa perhatikan. Slot lubang yang semestinya di situ. Saya waktu ini salah memasukkan di situ. Ini. Sehingga itu membuat aliran listrik, membuat speaker berasap. Itu keluar asap tuh kemudian speaker-nya. Dan ketika saya pasang kembali, suaranya jadi kecil. Jadi dia rusak itu. Nah, sekarang kita akan ganti speakernya ini dengan yang baru ya. Nah, saya sudah membeli di toko elektronik speaker yang ada 4 lubang ini dia speaker-nya. Nah, yang saya jadikan acuan untuk pembelian speaker ini hanyalah posisi lubang. Jadi, kayak saya kira karena posisi lubang dari speaker ini sudah pas, sudah sama. Jadi, saya ambil ini saja. Nah, itu lupa yang sudah sama. Jadi, saya ambil itu saja. Oke. Ini speaker yang baru. Tapi, saya tidak memikirkan ukuran. Nah, ini mungkin yang bisa teman-teman menjadikan bahan pelajaran. Saya tidak memikirkan tentang ukuran ketebalannya. yang saya langsung memasang speaker yang baru. Ada 4 buah baut masing-masing speakernya. Tanpa panjang lebar saya pasang saja. Dan yang lama saya simpan. Nah, saya kurang memperhatikan nih. Nanti apakah dia bisa masuk ke dalam bodi dari mini kumpu ini atau tidak. Ini mungkin yang menjadi kekurang penelitian saya. Nah, ini tampilan akhir. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan proses solder. Jadi, panaskan soldernya dulu. Jolokkan soldernya. Kemudian kita kupas kabel ke speakernya. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk kabel speaker ini ada dua kutub ya. Ada yang positif dan negatif. jadi sesuaikan dia yang positif berwarna apa kabelnya. Nah, pada mini kumpu ini dia yang positif berwarna kuning dan yang negatif berwarna hitam. Itu saya peroleh dari bagian PCB atau board dari mini kumpu ini. Di sana ada tulisannya. jadi teman-teman bisa pelatihkan di situ. Kita mulai proses penyoderan. Jadi, masukkan kabelnya terlebih dahulu. Kemudian baru lubang dari speaker ini karena ada lubangnya ya di memasukkan kabelnya itu ada lubangnya. Kemudian lubangnya itu kita tutup dengan kimah sehingga dia akan kuat seperti itu. sudah ya. Sudah kuat. Nah, inilah tampilan setelah di-solder kedua bagiannya dari speaker ini ya. kita lanjutkan dengan pemasangan. Jadi, kita pasang slotnya jangan sampai salah lagi. Kalau sampai salah lagi ya kita rugi nih. Jadi, perhatikan betul di mana posisi awalnya ya. Jangan tiru saya yang sudah salah memasukkan cinta aku pada cintanya. Kok jadi cinta nih. Oke, kita mau tes drive dulu. Kita pasang kabel powernya ya. kita mau uji coba dulu berikut suara dari radio ini. selamat menikmati. ternyata kesuksesan ada kelemahannya nih. Bisa perhatikan ternyata benar jugaannya. Tidak bisa masuk speakernya. Jadi, saya memutuskan karena tidak ada solusi lain. Biar bisa menghidup saja. Saya memodifikasi bagian tempat speakernya. Jadi, saya lubangi agar dia bisa speakernya bisa kita pasang bagian penutupnya. Bisa lubangi agar dia lebih luas. Saya gunakan gergaji besi dan tang untuk melubangi dia. Membentuk lubang yang lebih besar. Tujuannya agar speakernya muat. nanti di bagian yang tadi tersandung oleh bagian mesin radio ini. inilah tampilan akhir dari video ini. Suara dihasilkan oleh Nipo Oval ini. Teman-teman perlu mengambil hikmah dari video ini. Bahwa segala sesuatu harus direncanakan. Baik ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Ingat di subscribe like dan komen ya. Sampai jumpa lagi